Intro Bung Karno dan Bung Hatta tidak selalu dalam keadaan kompak Keduanya sering terlibat perbedaan Hatta selalu memposisikan dirinya sebagai pengkritik Soekarno Mengenai Papua misalnya Bung Karno bersikeras menginginkan Papua jadi bagian Indonesia Namun Bung Hatta menolak Bagi Bung Hatta, bangsa Papua berhak menjadi bangsa yang merdeka Beda pendapat soal Papua antara Bung Karno dan Bung Hatta Bermula dalam rapat BPUPKI pada tanggal 10 sampai 11 Juli 1945 Saat itu, mayoritas peserta rapat menyetujui masuknya Papua menjadi bagian Indonesia Karena Papua digambarkan memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan kaum bumi putra M. Yamin bahkan mengemukakan secara historis, politik, dan geopolitik Wilayah Papua adalah bagian dari Indonesia Dan Bung Karno pun sependapat dengan M. Yamin Bung Karno mengungkapkan bahwa Indonesia memang dikaruniai Tuhan wilayah yang membentang Dari Sumatera hingga Papua Dan narasi itu pun langgang dikenal dengan sebutan dari Sabang sampai Merauke Di tengah pendapat yang mayoritas mendukung Papua merupakan bagian dari Indonesia Bung Hatta muncul sebagai pembeda Bung Hatta menyebut Papua dihuni oleh mayoritas bangsa Melanesia Andai kata Indonesia ingin mencari wilayah yang lebih memiliki tingkat emosional yang dekat Maka jawabannya bukan Papua Melainkan Malaya dan Borneo Utara Karena ada kesamaan etnis rumpun Melayu Bung Hatta menyatakan bahwa Papua sama sekali tidak beliau pusingkan Bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri Dan Bung Hatta mengakui bahwa bangsa Papua juga berhak untuk menjadi bangsa Merdeka Tendhati demikian Bung Hatta menegaskan Beda persoalan jika keinginan bergabung dengan Indonesia muncul dari orang Papua sendiri Dalam koridor itu Bung Hatta setuju saja Akan tetapi Jika Papua dipaksakan masuk Indonesia Maka Indonesia tak ada bedanya dengan penjajah Belanda Artinya Indonesia tak belajar sama sekali dari kolonialisme Berawal dari bangsa yang dijajah Kemudian justru melanggangkan politik imperialisme Jadi jika ini diterus-teruskan Mungkin kita tidak akan puas dengan Papua saja Tetapi Solomon masih juga kita minta Dan begitu seterusnya sampai tengah Laut Pasifik Apakah kita bisa mempertahankan daerah yang begitu luas? Cukupkah tenaga kita untuk menyusun daerah itu semua ke dalam lingkungan tanah air kita? Tegas Bung Hatta Sementara Bung Karno sangat ngotot akan Papua dibandingkan Bung Hatta Bung Karno pernah berucap Tanpa Irian Barat Nusantara tak akan sepenuhnya menjadi Indonesia Hampir dalam tiap momentum Bung Karno selalu menunjukkan kecintaan akan Irian Barat Kecintaan itu hadir dalam setiap gaung pidatuna Bung Karno sempat pula menganalogikan Irian Barat layaknya bagian dari tubuh Yang mana Jika salah satu bagian telah hilang Maka keseimbangan tak akan mungkin didapat Dibandingkan dengan wilayah kepulauan kami Irian Barat hanya selebar daun kelor Tetapi Irian Barat adalah sebagian dari tubuh kami Apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan? Ungkap Bung Karno Masalah Irian Barat perlahan-lahan jadi masalah personal Bung Karno ngotot melakukan ragam perundingan untuk merebut Irian Barat Tetapi Karena Indonesia terlalu menggantungkan diri lewat jalur diplomasi dan bersilat lidah Belanda tampak bertindak curang Buahnya Indonesia seringkali dilecehkan di forum PBB Usulan Irian Barat jadi bagian Indonesia ditolak Bung Karno marah dan mulai kehilangan kesabaran Jalur diplomasi tak mempan Lalu jalur peranglah yang dipilih Bung Karno Narasi Trikora pada tahun 1961 Jadi upaya pamungkas sang putra fajar Semangat Trikora kemudian menggelegar kemana-mana Dan Bung Karno berjanji sebentar lagi akan mengibarkan sang merah putih di tanah Papua Pucuk di cinta Atau Pepera bagi rakyat Irian Barat pada Desember 1969 Pepera kemudian berlangsung dari 14 Juli 1969 di Merauke Dan merakhir pada 4 Agustus 1969 di Jayapura Dan hasilnya Irian Barat secara paripurna menjadi bagian dari Indonesia Dengan begitu Lengkaplah sudah wilayah Indonesia melintang dari Sabang sampai Merauke Selamat menikmati Selamat menikmati